selamat menikmati tiba-tiba tim Emo datang untuk membantu mereka dan menangkap akuntan itu untuk mencari informasi darinya pada saat di markas mereka mencari informasi dari file akuntan tersebut dan didapatkanlah sebuah petunjuk orang yang kemungkinan bekerja untuk penembak Mike orang itu bernama Zuelo, mantan muridnya Marcus ternyata malam itu ia berulang tahun dan merayakannya di salah satu klub malam di Miami kebetulan mereka pun bersiap untuk menangkapnya malam harinya mereka pergi ke klub tersebut dengan menyamar di momen ini Mike pun terpelongo melihat Rita melengkok-lengkok bagaikan gitar Spanyol lanjut mereka pun mulai mengintai mereka pun mulai mengintai Zuelo dan tengah siaga di pos masing-masing pada saat ingin menangkap Zuelo tiba-tiba dia kabur dan langsung pergi secepat kilat Mike dan Marcus pun segera mengejarnya dan mereka berdua dengan tanpa memperhatikan suasana di sekitar kebut-kebutan mengejarnya sampai-sampai membuat kemacetan di tengah jalan Mike pun dengan cepat menembak Zuelo tepat di kepala hingga ia terjatuh dari sepeda motornya dan meninggalkan benjolan tepat di kepalanya pada saat ingin dibawa tiba-tiba anggota Zuelo datang dan langsung menembak mereka berdua saat mereka semakin terpojok tiba-tiba tim Emo datang dan langsung menyerang anggota Zuelo pada saat Marcus sempat lengah Zuelo pun langsung kabur Mike dan Marcus pun mengejarnya menggunakan motor colongan yang kebetulan pas untuk mereka berdua dengan diikuti oleh anggota Zuelo adegan tembak-menembak di jalan raya pun tak dapat lagi terelakkan setelah sampai di jembatan tiba-tiba Armando datang menggunakan helikopter untuk menjemput Zuelo serta menembakkan basuka tepat ke arah Mike dan Marcus Mike yang sigap berhasil mengelak dengan cara memutuskan sambungan di motor tersebut karena hal itu Zuelo pun menaiki anak tangga helikopter dan Mike mengikutinya Armando yang ingin menembak Mike malah dihalangi oleh Zuelo dan dengan terpaksa Armando menembak Zuelo dan akhirnya ia pun terjatuh setelah itu saat Armando ingin menembak Mike Armando mengatakan kata-kata yang sangar yaitu hasta el fuego nah denger gak tuh dia berkata apa sama kan kayak yang dikatakan Mike di awal tadi saat kurang satu jentikan lagi dan dor tiba-tiba Marcus menembakkan senjata motor ke helikopter Armando dan karena hal itu helikopter yang digendarai tadi di handphone Mike pun menemukan suatu fakta dan karena ia kepikiran ia pun langsung pergi sementara kabar buruk datang dari Rita bahwa tim emo akan dibekukan karena tidak bisa menangkap sang penjahat setelah itu Mike tampak gelisah Marcus pun datang menemunya dan menanyakan apa yang terjadi dan akhirnya fakta besar pun terungkap Mike bercerita kalau dia dulu pernah menyamar sebagai supir Isabel Aretas dan suaminya adalah kartel narkoba terbesar di Meksiko yang bernama Benny Gia Aretas mereka berdua juga dianggap sebagai pahlawan di sana karena kedekatannya dan diceritakan bahwa Benny ini adalah mandul Mike dan Isabel menjalin hubungan terlarang sampai-sampai bisa dibilang Isabella pun jatuh cinta kepada Mike dan sempat melakukan praktek reproduksi hingga akhirnya fakta lain pun terungkap bahwa Armando itu adalah anak kandung dari Max sendiri hasil hubungan praktek pelajaran biologi sedangkan kata hasta el fuego adalah kata-kata yang diciptakan oleh Isabel dan Mike yang artinya adalah kita akan bersama sampai kita terbakar Mike pun pergi ke Meksiko untuk menyelesaikan semuanya sendirian namun tanpa disangka Marcus mengikutinya Mike meminta Marcus untuk pulang tetapi Marcus menolak setibanya sampai di Meksiko Mike dan Marcus pergi ke tempat kenalannya untuk diberikan bantuan senjata pada saat istirahat tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mereka pun bersiaga saat dibuka setelah tim Emo yang datang untuk membantu mereka dan mereka pun bersiap sambil menyusun rencana Mike datang ke tempat pertembuhan sambil diawasi oleh tim Emo dengan drone sementara Marcus mengendap-endap dari sisi lain Mike pun akhirnya bertemu dengan Isabel pada saat berbincang tiba-tiba sinyal Mike terputus dan pergerakan Marcus ketahuan oleh Armando dengan pasukannya sehingga Marcus pun disandra oleh Armando nah pada saat mereka terpojo tiba-tiba tim Emo datang dan langsung menyerang mereka dan andegan tembak-tembaan yang terlalu sangar pun terjadi lagi Armando yang gantian terpojok ingin kabur menggunakan helikopter Mike dan Marcus langsung mengejar mereka Marcus menembak helikopter tersebut tanpa disangka helikopter itu jatuh ke gedung dan membuat kondisi menjadi sangat kacau balau gedung pun terbakar hebat Armando menarik Mike dari bawah dan mereka pun bertarung di saat Armando lengah Mike mengatakan kepada Armando kalau dia itu adalah anak kandungnya Mike tapi Armando tetap saja melawan dan diam saja saat Armando mulai kepikiran dengan perkataan Mike ia bertanya sekali lagi Isabel pun datang dan Mike menyuruh untuk menanyakannya langsung kepada Isabel ia awalnya tidak mau merespon dan memilih diam saja dan pada akhirnya Armando menanyakan sekali lagi dan apa jawaban Isabel ia ia adalah ayahnya Armando dan ketika Isabel ingin menembak Mike Armando langsung menghalanginya sehingga Armando sendiri tertembak saat Isabel ingin menembak Mike lagi tiba-tiba Rita datang dan langsung membunuh Isabel hingga jatuh dan ia pun terbakar karena hal itu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan Marcus terhempas Mike dengan sigap langsung menangkap tangan Marcus saat tangan Mike mulai lepas Armando langsung bangkit dan membantu kemudian mereka pun berhasil keluar dengan selamat kemudian scene berpindah terlihat mereka sedang berpesta merayakan Rita yang sedang naik pangkat menjadi kapten Mike meminta waktu untuk berbicara sebentar kepada Marcus berdua ia mengatakan kepada Marcus kalau dia ingin pensiun Mike tidak akan menghalanginya tetapi Marcus mengadakan tetapi Marcus mengatakan bahwa dia akan tetap memburu penjahat bersama Mike untuk selamanya Mike pun senang mendengar hal itu dan ia memberi hadiah tiket liburan kepada Marcus sementara cucunya akan ia urus dan film pun tamat kemudian terdapat credits yang memperlihatkan Mike mendatangi Armando yang sedang di penjara Mike menawarkan kepada Armando dan Armando pun tertarik dengan penawaran itu kelihatannya akan ada film The Next Bad Boys sekian saya admin dari Talking Sugar apabila ada salah kata saya mengucapkan maaf terima kasih sudah menonton ulasan dari Talking Sugar jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika kalian suka terima kasih dan salam yang manis-manis selamat menikmati Terima kasih